selamat menikmati keseran ataupun tambahan silahkan ya komentar aja yang sopan pada kolom komentar di bawah ini untuk bahannya sendiri pertama siapkan adalah teh hijau teman-teman bisa menggunakan merk teh hijau apapun atau boleh juga dengan menggunakan teh hijau dalam kemasan teh celup nah setelah ini jangan lupa tambahkan air kemudian aduk dulu hingga merata dan setelah itu diamkan bahan ini kira-kira 10 menit lalu setelah ini jangan lupa saring dulu jadi kita pisahkan antara ampas dan juga air tehnya teman-teman bisa melakukan penyaringan ini sekitar dua kali agar si ampasnya tidak ikut atau nempel pada airnya kemudian untuk bahan keduanya siapkan pula air mawar untuk air mawarnya teman-teman bisa menggunakan merk apapun dan yang terakhir tambahkan dengan menggunakan kapsul vitamin E untuk kapsul vitamin E nya teman-teman bisa menggunakan merk apapun sekarang kita racik dulu bahannya pertama adalah masukkan dulu air teh hijaunya teman-teman bisa menggunakan kira-kira 2-3 sendok makan lalu disusul dengan menggunakan air mawar untuk air mawarnya teman-teman bisa menggunakan kira-kira 2 sendok makan dan yang terakhir jangan lupa tambahkan dengan kapsul vitamin E untuk teman-teman bisa menggunakan kapsul vitamin E nya 1-2 butir ya Nah untuk kulitnya yang berminyak sebaiknya gunakan aja 1 butir nah setelah itu teman-teman jangan lupa campurkan saja ketiga bahan ini sampai benar-benar tercampur rata setelah itu racikannya kita masukkan dulu pada botol spray dan setelahnya simpan di tempat sejuk atau lebih baik simpan di lemari air nah jadi ini tonernya sudah jadi dan untuk toner ini bertahan hingga kira-kira 3-4 hari aja jadi kalau ada sisa dibuang aja dan teman-teman bisa kita buat toner yang baru dan ini tonernya udah jadi untuk cara menggunakannya teman-teman pertama adalah kocok terlebih dahulu si toner ini biar semua bahannya tercampur kemudian baru semprotkan toner ini pada wajah kita caranya sempurkan anjir ini oke kemudian boleh sambil ditepuk-tepuk ya nah untuk menggunakan toner ini teman-teman bisa digunakan kapanpun yang teman-teman mau jadi bisa digunakan pada pagi hari siang ataupun pada malam hari sebelum tidur kemudian apabila teman-teman merasa kulitnya kusam ataupun kering boleh ya tinggal menyemprotkan si toner ini pada wajah teman-teman nah dan setelah menggunakan toner ini tidak usah dibilas ya teman-teman bisa melanjutkan dengan menggunakan skin care lainnya nah dan untuk teman-teman semua yang ingin kulit wajahnya kelihatan lebih kencang super glowing dan juga kenyal teman-teman tidak ada salahnya menggunakan toner alami ini oke mungkin itu aja ya tipsnya semoga tips yang aku share pada video ini bermanfaat untuk semua dan aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai dan yang sudah support channel ini makasih banget pokoknya apabila ada saran tambahan ataupun untuk teman-teman yang pengen rp silahkan ya komentar aja yang depan pada kolom komentar dua ini mungkin itu aja sampai ketemu ya pada video-video berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat lainnya dan alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati